Pemanan FBI ternyata pernah mengajar di Jakarta International School atau JIS selama 10 tahun. William James Fahey menjadi burun setelah diketahui melakukan kejahatan seksual pada anak di berbagai negara. Jakarta International School atau JIS kembali menarik perhatian publik. Setelah terungkapnya kasus kekerasan seksual pada siswa tekannya, kini diketahui. Salah satu mantan guru JIS, William James Fahey adalah burunan Biro Investigasi Federal Amerika FBI dalam kasus serupa. Itu baru dapat informasinya hari ini ya, karena baru dijelis juga oleh FBI, sejak dia bunuh diri baru disampaikan ke publik. Sampai saat ini pihak Polda Metro belum merilis data mengenai korban William James Fahey di Indonesia. Kepolisian mengaku akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Interpol. Kita juga sedang melihat ke belakang ya, kasus-kasus 12 tahun lalu apakah ada pernah dilaporkan kasus perpokasan terhadap anak yang hendakkan oleh William James Fahey. Ini sedang kita dalami ya, apakah dulu ada laporan apa tidak. Jadi belum tahu, masih dicek itu data-datanya. William John Fahey pernah mengajar di Jakarta International School selama 10 tahun, mulai 1992 hingga 2002 silam. Tak hanya di Indonesia, James juga pernah menjadi guru di sembilan negara lainnya. Dalam melakukan aksinya, penjahat seksual anak ini memanfaatkan profesinya sebagai guru dengan berbagai disiplin ilmu. Kasus kejahatan James terendus sejak tahun 2008 ketika mengajar di Escuela Campo Alegre, Venezuela. Tercatat, ada 90 korban James yang melapor. Rata-rata korban berusia 12 hingga 14 tahun. Melalui situs resminya, FBI mengunggah 4 gambar wajah William James Fahey sejak tahun 1986 hingga tahun 2013. 11 Maret lalu, Hakim Federal memerintahkan penangkapan terhadap James. Berita tentang penjahat seks 64 tahun ini menjadi headline di berbagai surat kabar. Hingga akhirnya pada 13 Maret 2014, ia ditemukan bunuh diri di Luvern, Minnesota, Amerika Serikat. Tim Liputan laporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.